Siswa SMP Negeri 1 Jakarta mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Keterbatasan komputer sekolah membuat ujian dibagi dalam dua sesi. Yang baik pemirsa, inilah situasi hari kedua ujian nasional berbasis komputer yang berlangsung di SMP Negeri 1 Jakarta. Sejumlah siswa yang mengikuti ujian saat ini, yang dimulai dari pukul 7 lewat 30 menit hingga pukul 9 lewat 30 menit, yakni itu sesi pertama untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer, dan ada juga sesi kedua yang akan berlangsung mulai dari pukul 10 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terbaginya sesi untuk ujian nasional berbasis komputer ini dikarenakan banyaknya siswa, yakni sebanyak 286 siswa yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer, dan tidak cukupnya komputer memadai untuk para siswa mengikuti UNBK pada hari ini. Sementara itu juga perlu diketahui bahwa UNBK hari kedua ini, mata pelajaran yang diuji, yakni mata pelajaran matematika. UNBK ini yang diikuti oleh para siswa di SMP Negeri 1 Jakarta ini, juga terbagi dalam 4 ruangan, di mana 1 ruangan berisi sebanyak 36 siswa, dengan pengawasan dari guru yang berbeda dari sekolah ini, atau berbeda dari SMP Negeri 1 Jakarta. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa UNBK akan berlangsung selama 4 hari, yakni hingga Kamis 25 April 2019. Dan saat ini, situasi UNBK hari kedua di SMP Negeri 1 Jakarta berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Dewi Leba, Irwan Herdian, Syafredi Budiman, I News, melaporkan.